bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi disitu bukan cuma jual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7debly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada yugioh 7night fire Philip Dragon Ball legend wop gila bro jadi semuanya ada di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.gb itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa bukan Instagram subasaindo.gb ya guys ya let's go cioho guys yo welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga setelah lalu guys ya back again kita bakal review Captain Subasa Dream Team dan kita bakal review Morisaki Dream Collection ya guys ya jadi disini udah dapet dari akunnya Bangdus dengan 70% bond the perfect team right now ya kayaknya ya dan ini udah pake timnya sih aduh cakep banget sih ya ini udah komposisi yang paling enak buat kalian ranked nanti ya dan kita bakal review Morisakinya ya kalau Morisaki sih LB sih nggak perlu digedein ya tapi disini bisa kalian bond dari break level 4 lalu untuk limit breaknya cukup di punch speed sama power ya lalu disini ada pedal to the metal 10% dan super mom diving save 540 mentum gede sih kesini ya ada skill block cancel ada start handicap sama attacking midfield ini buat lawan debon sih super OP ya guys ya tapi itu nanti bakal review di konten yang lain ya disini skill block cancel dua cuy jadi 540 udah gua ranting kalian punya ya sama attacking midfield 10% ini apakah bisa nge counter si Misaki sama Tsubasa dan ngelawan Natu Reza guys jadi kita bakal lawan 3 unit OP right now jangan menggunakan Morisaki dan disini gua pake formasi Japanese Europe physical ya gua nggak mau pengen pake formasi attack guys gua mau pengen pake formasi di Europe apa physical ya oke enggak usah banyak-banyak lama disini udah ditemenin sama Dancer yang lagi pinjem ID nya bro Harry thank you banget bro Harry sama bro Nadif udah pinjemin akunnya mari kita lihat guys seberapa setrong untuk si Morisakinya ya wah 70% guys ya mantep banget cuy nah si bro Harry juga oke 70% juga deh iyalah oke kita langsung mulai saja oke Natu Reza nanti di babak kedua ya sama si Dancer ya kita bisa sudden turn pass tapi sepertinya ada unit yang menghilang disini guys wah ditangkep cuy boleh wah tipis cuy oke gue penasaran deh Misugi bisa kenain nggak ya tapi momen terbit terlalu serb kayaknya nggak bakal bisa sih anjay 100% guys buset Tsubasa nya dibost sama Inizaki ya gue agak nggak yakin sih bisa nahan Miss Tsubasa ya oh double asist full metal phantom ini kayaknya pake formasi attack kayaknya untuk si Dancer ya kalau gue tuh form physical kan tadi anjir wah gokil co5 hampir 120.000 ya ini belum pakai pasif lu oke oke baru lihat gue animasi gold ya cuy berarti secara kesimpulan itu nggak bisa nahan Tsubasa kalau nggak pake fp ya nggak pake fp nggak bisa guys nggak bisa itu oke sabar dong konnichiwa konnichiwa elu bos Oh kan lewatkan Den ini dia Den anjir disitu cok tiba-tiba gue mau ngelawati Misaki bisa nggak lho tiba-tiba ada dia oke nggak papa kita want to aja ya guys ya kita nggak bawa izitaki biru sih ya cuma 84% itu kayaknya juga tadi si Dancer menang karena posisinya dia pakai Tsubasa biru ya oke kita langsung shot saja disini habis ini Anjir pakai Flash Raizu shot mana kuat cok salah gua udah lah ya kita sekalian ngetes aja guys 76% Anjir masih kuat dong tapi critical kuning ini ya masih kuat cuy Lawan Genzo nggak perlu pakai FMP berarti guys ya cukup pakai Flash Raizu shot aja sudah sudah sangat membantu ya Oke dan surlah bolanya lagi let's go Kita coba Agile Golden Duo Gue penasaran lawan si ini guys ya lawan Tsubasa lagi sih Ayo dong lawan Tsubasa lagi dong Semoga lawan Tsubasa lagi sih Waduh dia 1-2 ya ternyata golden duo lagi gue pikirnya bakal dribble Oke lawannya Misaki doang ya kalau lawan Misaki doang sih nggak kuat sih misaki ya Cuman gue pengen lawan Tsubasa sih guys Buzet Nanti kita coba berarti pas si Tsubasa sama Morisaki di FP ya kalau nggak sempet ya Wow 71% guys lawan Misaki Oke mengerikan juga nih Mengerikan anjir Misaki udah otomatis sih ketemu Ketemu siapa namanya ketemu si Misaki mati ketemu Morisaki guys ya Nah ini nih tambahan startup Japan ini OP coba Oke kak dan sur katanya mau pengen masukin si ini guys ya si Natu Reza sama Leo guys kita bakal coba Natu Reza sama Leo Di posisi FW ya Nah ini nih kayaknya lebih kuat sih lebih strong kayaknya Kita lihat disini Oke Kita kasih lewat aja guys Oke powerful drive fit Hmm oke Want to kah atau ngoper kah Si dancer bisa ngeliat ini gue nggak ya pemain gue ya Kayaknya nggak deh Ya salah ya Salah cuy salah cuy Ya udah lah ya kita kasih lewat aja guys Ini berarti tanpa Roberto ya Gapapa lah kita cobain tanpa Roberto guys Kita lihat Natu Reza versus Morisaki Berarti nggak pasif nggak nyala Amkiller juga nggak nyala Wah Guys 100% bisa jebolin sih Eh Natu Reza pasti bisa jebolin sih guys Kalo pas FP ya Tapi Wow Gokil sih guys Wah gokil sih guys Morisaki gokil banget sih Tapi kalo si Natu Reza itu FP ya Kan Morisaki kita juga FP ya Lebih sama-sama kuat dong Ini lawan Tsubasa yang turu banget anjir Wah anjir Nggak bertubi-tubi juga sih Anjir dikasih critical putih nggak tuh Kelar kita dek Gila ya ya Morisaki Gila Wah gila co Morisaki terlalu OP guys Gila sih guys Wah gila sih guys Itu kalo Natu Reza FP ya Harusnya berarti Oh tapi Kalkulasinya guys ya Wah untung aja gue inget ya Berarti kalkulasinya guys ya kalo Roberto Plus Roberto ya Oh Leo anggaplah Roberto ya guys ya Kalo cuma modal Roberto doang Nggak bisa jebolin Morisaki Tapi kalo ada Leo plus Roberto dan Natu ya Tiga orang ini aja udah cukup buat ngelawan Si Morisaki guys Udah pasti bisa ya Dan posisinya tapi harus FW Itu yang harus penting Gila Genzo udah mati banget sih ketemu yang merah-merah guys ya Soalnya yang merah-merah tuh Startnya terlalu OP guys Terlalu OP Gila tadi ketahan loh Posisinya kita lagi lost posture guys Nah ini cocok nih Dia mau oper kemana ya Gua harus bisa baca gerakannya si Den Surge Oh bener dia mau oper ke situ guys Waduh Jangan Misaki si Den Kalau enggak Morisake Kalau enggak Tsubasa sih Ini sih Tsubasa sih Gua berharap Tsubasa sih Si Den Sur sadar gak ya Tsubasa Den Semoga dia ini ya Paham ya Tsubasa Ah Natureza ya Oke deh nggak apa-apa deh Natureza Tsubasa juga Oh ini 5% ya Ini Jin Si ini pedal to the metal 10% juga Morisake juga guys Lah Fede banget loh Waduh Critical Kuning guys Gak bisa sih Kalau Critical Kuning gak bisa ya Dan Morisake ini wajib formasi physical sih guys Kayaknya kalau formasi attack gak bakal sekuat ini sih Iya Ya kalau Critical Egg kuning Eh Kalau Critical Egg sama-sama putih bisa sih guys itu ya Berarti bisa 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 di Bisa lawan Natureza ya Cuman gue masih penasaran tadi Waduh Koneksi yang stabil Waduh Koneksi yang stabil Waduh Koneksi yang stabil apa nih Cok Yah yang bener aja lah Oke aman-aman-aman Berarti masih bisa ya Natureza Kalau ditambahin Roberto sama ini bisa jebolin guys Bisa jebolin ya Wow Oke Unexpected moving ya Aduh gue salah ngoper guys Tidak Eh Salah coy Goparsia Goparsia Zee Oh ini bisa sih gue oper Tsubasa sih Oke Wah Kita masih bisa double assist guys Kelar kamu deh Izizaki We Go Golden Kombi Tapi Di sini gue bisa ngambil kesimpulan guys Morisaki Harusnya Di meta sekarang lebih bagus dari para Genzo ya Ini Si Genzo itu Aduh Selalu gue baru inget lagi Cok Udah lah gapapa Sekalian flashback flashback Flashraju shot lagi guys Hai 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 Anjir Genso turu banget guys itu kayaknya Genso nggak pernah nangkep satu shot pun deh enggak pernah guys nahan satu shot pun nggak pernah nah nggak pernah itu tadi itu suci Genso ya Oke di operasi Tsubasanya nggak bisa dimajuin apa gue penasaran lawan Tsubasa tapi pas FP sih guys pas FP kayaknya masih bisa ketahan ya ntar gue coba deh kita buat ini review sendirinya ya Oke Tsubasa nggak sih gue penasaran banget Tsubasa cuy kalau Naturaleza tadi bisa ya cuman itu critical kuning sih oke oper Tsubasa plis Tsubasa plis anjir jangan Naturaleza lagi cuy yaudahlah nggak apa-apa dah aduh reconnecting apa lagi nih Oke deh karena nggak pakai full power gue juga nggak pakai full power ya biar adil guys Oh ini nggak bisa sih eh momentum kita 540 ya dan dia ada f-way ini ya kalau tanpa Roberto nggak bisa sih guys kalau pakai efek kuat baru ini gantian Morisaki lu udah tadi di awal keren banget lu malah kejemulan RNG aduh oke ya guysnya Morisaki ini bisa dibilang untuk di meta sekarang Naturaleza bakal easy goal sih kayaknya sih buat lawan si ini ya buat lawan si siapa namanya untuk lawan si Tsubasa eh sorry Morisaki ya untuk si Naturaleza ya cuman segi positifnya ya Morisaki ini bisa nahan Tsubasa sama Misaki yang OP banget sekarang gitu loh kalau Genzo lu lawan 2 Misaki Tsubasa sih nggak bakal ada harapan ya gue sih lebih prefer ya kalau dari gua ya gue lebih prefer sekarang keeper utama sih Morisaki guys karena dia juga anti debon ya jadi pas dia awal-awal nggak bakal mati lawan debonnya plus di meta sekarang jarang yang pakai Naturaleza guys jarang bukan nggak pernah ya jarang tapi gue rasa karena udah ada review-review ini kayaknya orang-orang bakal balik ke Naturaleza posisi FW sih guys jadi gimana menurut kalian untuk tim Japan ini untuk Morisaki gue kalau dari sekarang 1 sampai 10 ini dibilang obroken banget nggak guys tapi setara sama Genzo ya bedanya ini elemennya lebih better emm gue bakal taruh dia di 9,5 guys gue nggak bakal Munafik ini jelek ini dibilang jelek ya ini bagus hitungannya cuman ya memang kelemahannya lawan FW itu doang guys ya lawan FW tapi FW sekarang masih yang terkuat itu masih Naturaleza doang guys gue lebih baik di counter Naturaleza daripada di counter sama Misaki Tsubasa sih itu menurut gue ya gimana menurut kalian langsung tulis di kolomentar segitanya di video kali ini thanks for watching and see you next guys bye bye guys ya sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!